Intro Ya Pak Mirsa tadi kita sudah sedikit membahas tentang couple time itu seperti apa, bagaimana, dan juga kenapa couple time itu harus ada. Nah sekarang kita juga mau mendalami lagi couple time itu kenapa menjadi penting seandainya ini tidak terjadi Pak. Itu misalnya kalau tadi kita bilang termasuk pengasuhan ke anak, terus juga kondisi-kondisi pernikahan awal atau awal memilihi anak. Itu kurang lebih kalau couple time-nya tidak terjadi atau seadanya itu kurang lebih. Akhirnya peran, sebagai tadi kalau misalnya kita lihat ada peran sebagai personal, peran sebagai pasangan, sama peran sebagai orang tua. Tentunya kalau couple time gak ada biasanya mengikis peran yang kedua tadi, peran sebagai pasangan. Karena fokusnya mungkin, kalau misalnya katakanlah masih hamil sampai ke bayi, baru lahir sampai usia satu tahun kan fokusnya ke anak biasanya. Benar, fokus ke anak terus. Akhirnya ya sudah, misal jadi hubungan suami istri biasanya jadi yang kaku banget, penuh stres, berantem mulu. Kayaknya akhirnya jadi apalagi kalau ibu-ibu yang pas kamu lahirkan, rentan kena postpartum depression ya. Oke. Depresi pas kamu lahirkan. Nah ini akan semakin membuat si ibu merasa gak dipahamin. Merasa tidak ada temannya. Gak ada temannya sendiri semua dibebankan ke si ibu gitu. Karena si ibu apalagi kalau misalnya katakanlah ibunya stay di rumah. Apa-apa ibu pasti. Menyusui ibu, kemudian katakanlah nyuci popoknya ibu, harus nanti katakanlah menina bobo-bukan sendiri juga si ibunya. Pulang capek, si suaminya mungkin tinggal tidur aja. Kemudian dia masih harus begadang lah dan sebagainya gitu. Nah ini kalau gak ada couple time ya akhirnya semakin merasa sendiri. Dan ekstrimnya kalau sampai postpartum depression sampai parah gitu ya. Keinginan untuk katakanlah lari dari rumah, gak pengen punya anak, anaknya gak diurus dan sebagainya. Anaknya nangis dibiar-biarin. Itu bisa terjadi. Oke. Sampai sengeri gitu ya. Bisa jadi. Bisa jadi ya. Makanya jadi peran ini tetap harus jalan. Peran sebagai suami yang memahami istrinya dengan segala kompleksitasnya. Dan ya kita, kan kita ini makhluk penuh emosi gitu. Jadi katakanlah kalau misalnya emosi dalam mengurus anak semuanya sudah katakanlah capek, lelah. Ya maka harus ada penetralnya gitu apa. Seringkali akhirnya jegleknya adalah solusinya dalam tanda kutip keberhubungan suami istri saja. Oke. Tapi tidak dibangun. Nah ini hati-hati juga. Nanti akhirnya malah ke depannya kalau ada masalah, ada stres, pelariannya adalah kehubungan suami istri. Oke. Tapi masih dilihat komunikasi keduanya lancar enggak. Oh. Gitu. Nah couple time yang saya maksudkan tidak hanya untuk endingnya keberhubungan suami istri. Tapi lebih kualitas komunikasi. Kemudian bermesra-mesraan itu tadi. Membangkitkan kenangan masa lalu yang itu positif untuk hubungan keduanya. Karena memang yang kita jaga ini adalah bagaimana emosi yang bahagia ya. Yang bahagia. Yang itu akan mewarnai di rumah pasti. Oke sekarang kalau kita bicara soal status dan peran sekarang antara suami dan istri. Mungkin dalam couple time ini kalau dari suami kurang lebih harus banyak berperan seperti apa? Kalau yang istri seperti apa? Sama aja sih ya saling ya. Kan pernikahan itu saling gitu. Enggak bisa katakanlah misalnya suami kok diem aja loh ya kalau suaminya diem aja terus gimana dong istrinya gitu. Kan harus saling itu tadi. Makanya bahasanya itu tadi setelah diciptakan kondisi yang nyaman untuk ngobrol. Baru mulai misalnya kok suami kok berubah. Itu kan judgment. Kita bisa mulai dari kok saya merasa kita jadi jarang ngobrol ya akhir-akhir ini. Jadi mulai bahasanya ke saya bukan ke kamu. Kok ini ya kok kayaknya aku ngerasa kangen ya. Dulu itu kan kita sering gini-gini. Nah kita bisa sambil ngelihat reaksinya pasangan seperti apa. Aku tuh sebenernya seneng loh waktu dulu jaman kita pacaran kan masih ada. Jadi mulainya dari ke saya nih. Saya ngerasa ada apa yang hilang dari yang dulu mungkin ada sekarang jadi gak ada. Oke. Gitu. Oke terus misalnya gini. Oke kita udah mulai nih mulai menggali ya. Apakah yang saya rasakan ini sama di reaksinya pasangan saya? Ah enggak misalnya. Jawabannya anggap aja konstruktif ya. Konstruktif dalam artian ya ini sama saya juga ingin merasa hilang. Tapi kok kepingin kayak dulu lagi yuk sama-sama itu udah oke. Kalau seandainya responnya malah yang destruktif. Marah gitu ya. Marah apa sih capek gini malah ngomel aja nah. Terus gimana kok. Nah kalau misalnya sampai muncul ngomel aja balik lagi ke introspeksinya kita. Jangan-jangan memang nadanya kita nada mengintimidasi. Kalau couple time ya maka tadi situasinya dibangun dulu yang menyenangkan. Situasinya benar-benar yang situasi happy. Yang tadi bermasalah-masalahan mungkin si istrinya sambil menyandar ke si suaminya. Nah kemudian bangun. Seperti itu gitu. Atau sambil mungkin dibuatkan makanan. Iya yang dia suka lah atau apa gitu. Tadi kayak misalnya kalau saya kebetulan suka nonton film. Mungkin sambil nonton film. Jadi kalau misalnya orang bilang kok ada anaknya masih bisa sih pergi ke bioskop gitu. Justru kadang kalau kami menyempatkan waktu memang itu untuk membuat kondisi jadi lebih relax. Saya relax, suami relax karena memang keduanya suka nonton film gitu. Kenapa kalau gak di rumah? Di rumah kami juga nonton film. Jadi karena misalnya seperti anak saya tidur ya kami menonton film. Dan itu bisa ngobrolin apa aja. Ngobrolin politik, ngobrolin masalah kantornya dia, ngobrolin masalah saya dengan bisnis saya. Ngobrolin apa aja gitu. Nah itu yang perlu dibangun sebenarnya. Karena kedepannya masalah itu kan kalau sudah punya anak gak tambah simple ya. Pasti tambah komplek. Kalau komunikasi ini tidak dibangun, couple timenya hilang, nanti ketika sudah anaknya semakin besar dan masalahnya semakin kompleks. Dibahasnya kapan? Oke. Akan kesulitan gitu. Karena akhirnya tadi udah terbiasa ngobrol bertahun-tahun. Udah terbiasa udah gak ada meet time, meet time-an, couple time-an, couple time-an. Ya pokoknya tiba-tiba langsung berhubungan gitu aja. Aneh. Aneh kan jadinya. Berarti kalau dari yang Mbak Samaikan tadi, sebenarnya couple time itu fungsinya adalah fondasi awal sebagai cara untuk membuat permasalahan-permasalahan ke depannya yang mungkin akan timbul atau kondisi yang memang harus butuh komunikasi itu lebih mudah kalau couple timenya terjaga dari awal. Betul. Tadi sebelum saya bangat ke sini ada yang WA gitu, Mbak gimana kalau misalnya aku LDR, suami aku film dua minggu sekali, terus gimana couple timenya gitu. Itu gak dialami oleh sedikit orang ya, banyak orang yang punya masalah LDR gitu. Nah ini bisa disiasati misal menentukan jam kapan teleponnya. Syukur-syukur kalau bisa ditelepon. Yang jadi masalah kalau seandainya si suami katakanlah di offshore yang gak ada sinyal dan sebagainya, itu bisa jadi masalah juga. Tapi ketika nanti suaminya pulang, katakanlah itu mesti di blok waktunya untuk memang waktu berduanya tetap harus ada. Jangan sampai waktunya gak ada dan semuanya untuk anak. Lama-lama juga akhirnya dalam tanda kutip salah satu tentang suami atau istri, lama-lama jadi ngerasa ngenas. Karena peran sebagai tadi couple-nya pasangannya jadi hilang pelan-pelan. Benar, benar. Berarti memang tetap harus ada kesadaran dari setiap pasangan untuk menciptakan suasana nyaman sebagai benar-benar pasangan suami dan istri harus tetap ada. Nah terus tadi yang menarik juga ujung-ujungan soal hubungan suami istri macem-macem. Apa mungkin pengalaman yang baik, saya makinnya gini, apa yang bisa misalnya tanpa ada komunikasi sebelumnya, tanpa ada kenyamanan sebelumnya. Tiba-tiba udah gitu aja. Maksudnya, apakah itu memang terjadi banyak di masyarakat? Dari beberapa cerita yang disampaikan ke saya, beberapa terjadi. Bahkan ada yang mungkin agak gak terlalu sehat, habis berantem kemudian akhirnya berhubungan. Dalam tanda kutip itu fase untuk mereka berbaikan. Saya bilang sebenarnya berhubungan suami istri itu bukan tools atau bukan pelu ini untuk berbaikan. Itu dua hal yang berbeda gitu. Kalau berhubungan suami istri dilakukan dalam kondisi yang sama-sama happy. Itu jadinya lebih berkualitas dibanding yang akhirnya nanti jadi pelarian. Masalahnya selesai gak? Gak selesai gitu. Berarti harus dipahami lagi ya bahwa hubungan antara suami istri itu bukan sebagai solusi. Tapi itu cara kita menikmati puncak bahasanya. Kalau memang kita sudah PR-nya udah kelar nih. Yuk kita merayakan bersama-sama, berbahagia bersama. Jadi artinya itu lebih kepada kebutuhan tapi bukan sebagai satu solusi yang namanya suami istri. Ya harus berhubungan suami istri itu tok. Yang lainnya masih ada banyak gitu. Bagaimana meningkatkan kualitas keduanya. Kemudian kok kayaknya kita gak pernah membuat impian untuk tahun depan pengen punya apa dan sebagainya. Itu harus dilalui oleh suami istri sebenarnya. Apa yang kita doakan bersama, kemudian tahun depan kita pengen achieve apa, rencana-rencananya seperti apa. Itu harus dibicarakan. Oke. Ini menarik sekali obrolan ini malah sampai ke persiapan, target setiap tahun, macem-macem. Ini kira-kira kapan ada rencana buat bikin seminar? Saya bertanya gitu aja karena ini menarik loh Bapak Bisa. Maksudnya kompleks ya. Kalau kita ngomong hanya pendek seperti ini kayaknya banyak banget yang ditanyakan. Kan ini lebih enak kalau kapan kita bisa. Boleh kapan kita gitu. Jadi yang oh yang podesi dasarnya ini, tingkat menengahnya ini, nanti lanjut aja seperti ini gitu ya. Bener-bener nanti bisa ditayangkan secara live. Terus banyak orang yang nonton juga gitu ya bisa tanya. Dan sebenarnya buat pemirsa juga yang mau tanya ke kita juga bisa di line telepon. Tapi apakah nanya dibuka ya. Atau bisa dikirim email juga di cakrawalamalambios.tv at gmail.com. Anda bisa menggini ke pertanyaan lewat email. Siapa tahu nanti dari pertanyaan permasalahan yang sudah kita bahas ini, bisa saya bantu sampaikan. Semoga jadi solusi juga buat pemirsa di rumah. Boleh. Nah sekarang terakhir nih untuk kasih kesimpulan. Mungkin dari obrolan kita malam ini terkait dengan couple time seperti apa? Couple time ini tetap diperlukan untuk kita, entah kita sebagai orang tua gitu ya. Kita perlu menjaga peran kita sebagai suami istri. Karena memang kalau kita ngomongin suami istri, nanti ujungnya adalah kita menjadi role model untuk anak kita. Nah agar ini lebih berkualitas, ini bukan waktu sisa tapi harus disempatkan di agendakan. Agar komunikasi jadi lebih lancar, ngobrolin tentang parenting, tentang pengasuhan ke anak juga akan jadi lebih lancar gitu. Baik. Jadi memang harus ada alokasi waktu khusus. Khusus. Harus nih ya, berarti buat pemirsa di rumah terutama yang udah berkeluarga dan juga udah memiliki putra-putri kesayangan. Jangan lupa pasangan Anda berhak untuk mendapatkan kasih sayang dari Anda juga gitu ya. Oke terima kasih banyak Mbak Wina. Sama-sama. Obrolannya cukup menarik, menyenangkan. Semoga bermanfaat juga buat pemirsa di rumah. Semoga Anda makin menyesal dengan pasangan. Sehingga kebahagiaan anak juga semakin merasa. Kita akan kembali lagi pemirsa setelah pariwara berikut ini. Tetap jatuh lama-lama. Terima kasih telah menonton!